Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Kang Kanda Angglar Indonesia Sampai sekalian, sekarang tanggal 7 Februari 2022 Berarti tepat 14 hari setelah tol Cisumdawu diresmikan Pada tanggal 25 Januari 2022 Nah, hari ini saya akan mencoba Masuk tol Cisumdawu Nanti akan saya keluar exit tol Cilenyi Lalu saya masuk lagi dari Cilenyi Dan nanti akan keluar tol Buah Batu Kira-kira biaya dikeluarkan berapa Dan berapa jarak tempuh Antara Pemulihan exit tol Cilenyi Lalu Cilenyi Sampai Buah Batu Kira-kira perbandingannya berapa ya Oke, kita sesingat bersama Kang Kanda Angglar Indonesia Terima kasih Oke, sahabat-sahabat sekalian Di depan kita akan memasuki GTO Pemulihan Rintik, hujan-hujan rintik Oke 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 Sampai-sampai sekalian Ini situasinya hujan ya Jadi Dan anehnya sekarang kok Kenapa tidak banyak orang yang masuk tol yang di hadapan ya Apakah karena memang Sudah diberlakukan biaya ya Atau bagaimana Atau karena sudah tahu bahwa tanpa masuk tol juga Situasinya Bisa lebih cepat ya Nah ini sahabat-sahabat sekalian Dulu namanya rancak kalong ya Cuma karena Dengan pertimbangan dan alasan tertentu Sehingga ini dirubah menjadi GTO Pemulihan Oke, kita akan memasuki Dan saya ingin tahu Apakah ini sudah berlaku atau belum Apa namanya Tariknya ya Oke Kita sudah masuk ke tol Bismillahirrahmanirrahim Mari kita saksikan sahabat-sahabat sekalian Dan sekali lagi terima kasih atas Sahabat-sahabat sekalian yang sudah menonton video Ya dari kami Mohon maaf apabila ada hal kurang terkenan Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian yang baru menonton di channel Kang Kanda Ya dan tidak lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya Agar video Atau YouTube atau channel kami Bisa berkembang lebih baik Dan bisa berkembang lebih baik Lagi lebih Berkelanjutan Dan mari kita simak perjalanan Kami Menuju tol Cilenyi Dan lanjut nanti exit tol Dan masuk lagi nanti keluar lagi di Atol Babak Bersama tangkanda Angler Indonesia Speed Apakah karena pertimbangan hujan Apakah karena pertimbangan Mau diberlakukan tarif Ya Atau karena memang Bahwa ketika Kalau ini berjalan Jalur dari Tanjung Sari Sampai ke ini Itu menjadi sangat lancar Jadi Orang tidak naik lagi ke Jalan Tor Oke Kita simak saja perjalanannya Dan kita nikmati perjalanan Kalau di Sundai Bersama tangkanda Sepi Selalu sepi Selalu sepi Selalu sepi Di KM 165 Berarti kesananya 167 Kayaknya Tari ketika kita masuk Gerbang tol pemulihan Hati-hati Hati-hati Sampai-sampai sekalian ya Di tol ini Karena banyak Kelok-kelokannya Dan Tanjakan Jadi Ini harus Hati-hati Usahakan Kecepatan Di bawah 80 km per jam Ya Sampai Anda Tidak terlalu Membahayakan Ya Baik Kendaraan orang lain Ya Ataupun Anda sendiri Ini baru Seksi 1 Cileni Pemulihan Saya harus keluar dulu Ya Yaitu Ambil ke Exitol Cibiru Tasik Palaya Garut Jadi Artinya Ini Jembatan Layang Simpang Jembatan Layang Cileni Di sini Ada beberapa jalur Hati-hati Sampai-sampai sekalian Yang baru masuk Pertama kali ke Cisumdawu Anda harus memperhatikan Rebu-rebu lalu lintas Saya sendiri Sering terkecoh Jadi makanya saya Coba untuk membuat Ini Video ini Agar Bisa memberikan informasi Nah ini ada dua Jadi kalau Anda ingin langsung ke Bandung Ke kota Itu Anda ambil buah batu Mamba Toha Lalu ke arah Jakarta Ini yang terkoneksi Kalau saya mau ke Cileni Maka keluar Cibiru Ya Nah ini Kita akan keluar Di sini ada petunjuk Cibiru Tasikmalaya Garut Nanti saya akan betar Di Cileni Dan nanti saya akan Masuk lagi Gerbang tol Cileni Oke Kita lihat Apakah Berbayar Tepat sekarang 14 hari Setelah tanggal 25 Januari 2022 Diresmikan Dan sekarang sudah tepat Tengah tanggal Tanggal 7 Februari 2022 Dan Hari ini Pagi hari Jam 7 lewat 15 Waktunya Sebagian Barat Oke Kita ambil Cilu Tasik Sampai-sampai sekalian Jadi Cileni menjadi indah Sekarang Karena jembatannya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ada beberapa Ruas Yang Sehingga Menjadikan Ini menjadi Indah Ini adalah Simpang Tol Cileni Dan Kita akan keluar Exit tol Cileni Oke Dan itu adalah Situasinya Oke Kita keluar Oke Kita keluar Kita keluar Apakah sudah berbayar Berbang power Cileni Ya Oke Kita lihat Oh Masih gratis Sahabat-sahabat kalian ternyata Jadi masih gratis Ya Boleh maaf Tadinya Saya ingin memberikan Masukan Tentang Tentang Bagaimana Ini Aduh Oke Ini Cekeruh Dan Jatinangor Oke Saya ambil dari kiri ya Nah ini harus lihat Sahabat-sahabat kalian Dari arah Itu dari arah Tasik juga Macet ya Saya akan coba ikut Arus juga sih ya Meskipun macet Dan hari ini tanggal 7 Ternyata masih gratis Ya Melihat Melihat Seberapa Berapa Biaya Toll dari Cileni Sampai bawah batu Oke disini kita Sati-hati ya Oke ini kalau dari arah Cileni ya Jadi anda harus ngambil paling kanan Disitu ada Bandung Sumedang lewat jalan tol ya Nah Jadi Kalau belok kiri itu anda ke arah Garut ya Jadi saya Kanan Karena saya mau ngambil lewat Tol ya Kita lihat Itu kepadatan Karena disini mungkin ada pertemuan juga dengan Dari arah Garut dan Tasik ya Ini sahabat-sahabat sekalian Jembatan layang Toll Di Cileni Menjadi indah nih Oh ternyata sahabat-sahabat sekalian Kalau dari Cileni Ini Gerbang tolnya Menuju gerbang tol Lancar ya Kalau dari Arah Eee Tasik Itu kepadatan luar biasa ya Oke jadi Eee Alhamdulillah Saya baru sebarkan pemutaran balik ya Dan ini udah mudah bisa menjadi Eee Apa Informasi buat Eee Sampai-sampai sekalian ya Sekali lagi terima kasih atas Eee Like Comment Dan subscribe-nya Dan bagi yang masih menonton Saya ucapkan selamat menonton video Eee Yang Pagi ini Saya Persembahkan buat Sampai-sampai sekalian Bersama Kang Kanda Oke Disini anda harus hati-hati Kalau ada paling kiri Harus Paling kanan ya Disini ada Jatinangor Ada Buah Batu Kita ngambil ke arah Buah Batu Jadi harus hati-hati sama-sama sekalian ya Ketika masuk Gerebang Tol Cilenyi Karena disini ada dua jembatan Atau ada dua jalur Maka ketika anda ingin masuk ke Badung dari arah Eee Cilenyi Ya Atau anda di Alajatinangor Anda harus berada di posisi sebelah kanan Jangan salah nih Sekali lagi Rambu-rambu harus anda perhatikan Ya Anda harus perhatikan rambu-rambu Karena simpang Cilenyi ini Luar biasa nih Ada beberapa jalur ya Kalau anda salah anda bisa muter balik lagi Oke mari kita nikmati perjalanan Bersama Kang Kanda Menuju tol Buah Batu Dari gerbang tol GTO Cilenyi Menuju GTO Buah Batu Bersama Kang Kanda England Indonesia Mantap Sekalian Mari kita nikmati Eee Secangkir Kopi Pahit Kita nikmati secangkir Kopi Pahit di race area 147 Oh maaf 149 Maaf 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 Sekalian kalau secangkir Kopi Pahit Dari arah Bandung ke Cilenyi Kalau dari Cilenyi Arah Bandung Maka KM 149 Oke Demikian Pelikutan yang disampaikan oleh Kang Kanda Baik sahabat-sahabat sekalian Setelah menikmati secangkir Kopi Pahit Di race area 159 Eee Kita Langsung menuju Toh maaf Race area 149 Kita menuju Balpul Balonyi Exitol Buah Batu Dan disebelah kiri saya Sama-sama sekalian itu adalah Proses pembangunan Rencananya adalah untuk kereta kecepat Jakarta Bandung Bandung Jakarta Kemudian bisa segera diresmikan pada tahun ini Agar ke Jakarta Kita Tumpu Dan luar biar sangat cepat Ya kita Kita Tiba di Exitol GTO Bawah Batu Jatuh 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 Bang Sulbuah Batu Yang sangat panat Nah Soma semasa sekalian Dan ini bisa menjadi pertimbangan Teman-teman nih Yang dari Sumedang Apakah Anda mau exit tol buah batu Atau exit tol Cilenyi Oke demikian disampai oleh Kang Kanda Enggal Indonesia Perjalanan kami dari tol Kisumdawu Connecting dengan Perubah Lenyi dan exit tol di buah batu Dan tadi saya memberikan Satu informasi terkait Exit tol dulu dari Cilenyi Saya mencoba Keluar dulu dari exit tol Cilenyi Dan masuk lagi di gerbang Cilenyi Dan ternyata sampai dengan tangga sekarang 7 Februari 2022 Tol masih gratis Demikian disampai oleh Kang Kanda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tol buah batu Biayanya Rp 5.000 Oke Sahabat-sahabat sekalian Demikian Liputan saya Perjalanan saya dari Kisumdawu Connecting dengan Tol Perubah Lenyi Mudah-mudahan ada manfaatnya Tadinya saya ingin memberikan informasi terkait Berapa biaya dari Kisumdawu sampai Cilenyi Namun ternyata sampai dengan tangga 7 Februari Oke demikian liputannya Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangannya Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Oke terima kasih Bersama Kang Kanda yang dari Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Kang Kanda yang dari Indonesia